Intro Yayasan Buddhist Suci Foundation Taiwan menyampaikan dukungan sekaligus menyerahkan makanan kepada anggota BIMOP yang bertugas di wilayah parkir silang Monas. Pada kegiatan ini, Yayasan Buddhist Suci Foundation Taiwan menunjukkan apresiasi kepada para anggota BIMOP yang sudah menjaga keamanan kota Jakarta. Koordinator lapangan Wudi Suci, Jory Adi, menyampaikan giat tersebut adalah sebuah bentuk perhatian, juga halal-bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Giat pembagian makanan juga direncanakan di tiga titik, yakni di gedung DPR-MPR, parkir silang Monas, dan Wisma Atlet Kemayoran. Tujuannya kita sih, untuk halal-bihalal dalam rangka Idul Fitri, ya kita merasakan bagaimana bapak-bapak polisi itu sudah meninggalkan keluarga untuk keamanan Jakarta. Kita sampai lewat seci juga sangat berterima kasih Pak. Ini sedikit bantuan untuk, ya untuk, supaya mereka lebih ada, kita merasakan ada perhatian dari saudara-saudaranya dari Jakarta Pak. Rencananya kalau nggak ada hal-hal, besok ada lagi dekat ini ya, dekat Kemayoran ya. Nah, bisa atlet sana Pak. Semalam udah di, itu kan dekat MPR, sana geruk MPR ya. Ini yang baru yang kedua. Pada kesempatan yang sama, mewakili para anggota Grimob, Kasubak Dalops Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Supriyadi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dari Buda Suci. Kompolis Metro Jakarta Pusat, senama pimpinan, ucap banyak terima kasih atas perhatian dari Yayasan Presiden Kota Suci. Saya tahu, ya, setiap ada, akhirnya pada Buda Suci, Buda Suci selalu ada. Jadi saya tahu persis. Jadi sekali lagi, kami mewakili dari pimpinan, ucap banyak terima kasih atas perhatiannya ini, demi teman-teman kita yang memang melaksanakan tugas, pada saat lupa rata ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam, Tri Brata. Karena saya mau lihat senyum kebahagiaan sama Pak Bapak. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.